Hai saat gas kalian habis pada malam hari pasti kalian bingung dengan apa untuk memasaknya cukup dengan cara ini dengan 2 sendok ini kita bisa memasaknya tanpa harus bingung-bingung keluar mencari gas lvg seperti apakah caranya hai 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 oke sobat jumpa lagi bersama saya dinawang di dan pada video kali ini saya akan membagikan trik cara agar bisa memasak dengan 2 sendok ini seperti apa dan apa saja bahan-bahannya tentu saja bahan-bahannya di sini sendok 2 sendok ini ya teman-teman dan kabel dengan colok seperti colokan Oke seperti ini bekas kecolokan blender dan isolasi yang terakhir kayu valet seperti ini yang sudah saya bentuk bisa juga menggunakan plastik yang tidak bisa menghantarkan alus listrik seperti kap videonya langsung saja kita eksekusi Oke langkah pertama kita akan mengupas kabel ini ya teman-teman Oke kita ini akan mengupas tembaganya Oke selanjutnya kita tinggal pasang kabel ini dengan kita lilitkan kabel ini pada sendok ya seperti dalam video ini ini sampai erat ya teman-teman tidak perlu menyodernya dan alat ini bisa kita gunakan dalam saat darurat pada malam hari saat warung klontong tutup Oke kita pasang dua-duanya ya teman-teman nah seperti ini pastikan kabelnya erat Hai dan langkah selanjutnya kita akan masukkan dua sendok ini pada belahan kayu palet yang sudah saya buat sebelumnya Oke agar ini aman kita akan jepit di sini oke mantap Hai Oke kita masukkan seperti ini pelan-pelan saja Hai eh ini sudah mantap dan langkah selanjutnya agar aman tidak kena seterun kita akan memberikan isolasi di sini agar ini lebih aman Hai usahakan timah atau kabelnya tidak keluar ya Hai dan saya yakin ini sangat aman untuk memasak saat-saat darurat oke jika sudah seperti ini saya akan memberikan sedikit pengunci agar terlihat rapi menggunakan lembaga yang sudah sebengkokan sebelumnya tinggal kita tancap di sini agar kabel yang ini tidak kesana-kesini ya setelah tinggal kita berikan kabel seperti ini Oke dan alat ini sudah jadi Oke dan ini alat ini sudah jadi perlu saya tekankan jangan sampai sendok ini berlengketan ya usahakan perjauhan seperti dalam video ini Oke dan ini ini se-sendok ini sebagai elemen pemanasnya Oke langsung saja kita akan coba Apakah alat pemanas atau alat masak air ini bisa kita gunakan dengan baik atau tidak sini saya sudah siapkan gelas dengan air dan saya akan memasak air dengan elemen pemanas ini Oke kita akan coba dan berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk memasak air di kelas ini Oke saya sudah siapkan stafat juga untuk membuktikan berapa menit yang dibutuhkan untuk memasak air ini Oke kita perhatikan pada sendoknya belum ada tanda-tanda ya temen-temen di atas 30 detik Oke simak terus baik-baik ya dan sudah mulai ada buah-buahnya potas sendoknya yang keluar dan mohon maaf videonya saya percepat dan saya skip sedikit agar durasinya lebih singkat ya teman-teman di menit satu menit ke atas airnya sudah akan mendidih dan ini menit kelima buah-buah yang akan menandakan airnya mendidih seperti ini ya ya ini hampir mendidih buah-buahnya terangkat ke atas ya teman-teman dan seakan-akan ini menjadi sangat jernih dah di menit keenam airnya sudah mendidih Oke dan kesimpulannya alat ini bisa mendidihkan di menit keenam 40 detik Oke dan beradaan artinya ini bisa kita gunakan dan ini aman jangan sampai intinya jaman sampai kita pegang elemen sendoknya ya teman-teman Oke ini amannya 7 menit 838 detik Oke dan airi kita akan coba menyeduh kopi Apakah kopi ini tetap berasa kopi dengan air yang yang kita hangat yang kita masak dengan elemen ini Oke kita akan coba dan alat ini bisa kita gunakan untuk mengaduk-aduknya juga ya teman-teman enggak kita aduk-aduk kebetulan saya pengen ngopi makanya saya membuat kopi ini Oke apakah kopi ini wah tetap berasa kopi ya teman-teman udah jelas ini mantap Oke teman-teman sekian dulu untuk video kali ini jika kalian suka dengan video-video nawang di Yes silahkan bantu tekan like dan subscribe ya teman-teman dan terima kasih untuk teman-teman yang kalian sudah menonton oke dan semoga video ini sedikit bermanfaat untuk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati